Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang Aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku Masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila roh kebenaran datang Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan Aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu Apa yang dia terima daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah kepunyaanku Sebab itu Aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang dia terima daripadaku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentecosta Dan pada kesempatan ini Saya akan sedikit memberikan kata kese Kata kese berhadiah Hadiahnya apa? Pisang Tapi pisangnya belum jadi ya Kita masih foto bersama dengan Romo Bayu dulu Ada yang tahu pertanyaan pertama Pentecosta artinya apa? Artinya? Iya Yang ke 50 Pentecosta dalam bahasa Yunani Artinya yang ke 50 Kenapa? Karena hari ini adalah hari ke 50 Setelah apa? Setelah ulang tahunnya Romo Bayu Bukan ya Setelah Hari Raya Masa Pasca Ada yang benar? Pisang Oke Kemudian Hari Pentecosta itu adalah hari Pamungkas Atau hari terakhir pada masa apa? Masa Pasca Betul sekali Jadi besok itu sudah masuk masa biasa Dan kita lihat masa biasa itu akan berbeda suasananya Nuansanya akan berbeda Sekarang masa Pasca masih ada lilin Pasca Besok sudah tidak ada Besok warnanya akan juga berubah Kebanyakan akan berwarna hijau Karena masa biasa Kemudian bacaannya pun akan berbeda Kalau sekarang masa Pasca Kebanyakan Injilnya dari Injil apa? Injil Yohanes Betul Kalau masa biasa Injil apa? Injil Markus Kok bisa Markus Romo? Karena sekarang tahun apa? Ya bukan tahun kuda Bukan Tahun B Tahunnya Markus Ya tahunnya Markus Jadi ini salah satu perbedaan Ya antara masa Pasca Dengan masa biasa Yang dimulai besok Jangan lupa besok juga sudah mulai berubah Tidak lagi ratu surga Ya tetapi kembali kepada Ya Maria Ya doa malaikat Tuhan Ya bukan lagi ratu surga Kemudian hari raya Pentecostal itu juga dikenal Sebagai hari raya Lahirnya siapa? Sekali lagi bukan hari raya Romo Bayu Ya Itu beberapa hari yang lalu Ya Hari raya Hari raya siapa? Atau apa? Ge Gereja Betul sekali Pertanyaannya Gereja itu apa? Ada yang tahu? Gereja itu bukan gedung Ya Pertama dan utama Gereja adalah Umat Umat Allah Umat Allah siapa? Ya kita semua Saya Dan anda semua Ya bukan hanya Romo Bayu dan Uskup Ya Romo Adrian saja Bukan Kita semua adalah Gereja Jadi selamat ulang tahun Kepada kita semua Ya ini hari jadi kita Sebagai Gereja Tapi Romo bagaimana Kok bisa jadi hari raya Kelahiran Gereja Pada hari Pentecostal ini Kalau kita lihat Tadi bacaan pertama Ya diambil dari kisah para rasul Bagaimana Roh kudus turun atas Para rasul Para murid Yesus Dan dari situ mereka berubah Mereka tidak lagi takut Mereka tidak lagi Gentar Mereka menjadi berani Dan keluar Keluar mewartakan Injil Keluar mewartakan Yesus Dan setelah itu Apa yang terjadi Gereja terus Berkembang Dan sampai sekarang Masih terus Berkembang Menjadi komunitas manusia terbesar Di seluruh Seluruh apa Seluruh dunia Ada yang tahu Jumlah orang katolik Di dunia berapa Kalau tahu nanti saya kasih pisang 2 1,2 Miliar 1,2 miliar Kalau orang Jumlah penduduk dunia Itu 7 miliar Berarti 1 Dari 7 orang Di dunia ini Adalah orang katolik Itu masih orang katolik ya Belum dihitung teman-teman Kristen Sampai 2 bahkan 3 miliar Luar biasa sekali Tapi ya itu kalau dipukul rata ya Karena pasti Di negara-negara tertentu Ada yang mayoritas Tapi juga ada yang minoritas Menunjukkan betapa Luar biasanya Roh kudus ini Dan hari raya Pentecostal itu Adalah hari rayanya juga Untuk roh kudus Dan mungkin saya akan fokus Refleksi saya pada pagi hari ini Tentang roh kudus Kenapa? Karena saya merasa Bahwa seringkali Roh kudus ini Yang sering diabaikan Siapa yang disini Tiap hari berdoa Kepada roh kudus Mungkin ada Tetapi jarang Kenapa? Karena biasanya kita Otomatis berdoanya Kepada Allah Bapak Atau enggak Kepada Yesus Jarang sekali Kita berdoa Kepada roh kudus Itu satu Dan kedua Seringkali kita memiliki Pengertian Yang salah Akan roh kudus Pada momen-momen Tertentu saja Beberapa kali Saya mendengar Dari umat Romo Saya sudah ikut Pembaruan roh Saya sudah ikut Doa Memohon roh kudus Tapi kok ya Saya tidak merasakan Kehadiran roh kudus Apakah saya tidak Mengalami Kepenuhan roh Kalau saya Tidak bisa berbahasa Roh romo Dan saya merasa Bahwa Wah ini salah Iya Roh kudus Tidak hanya Bekerja saat itu saja Lalu Saat apa saja Roh kudus Bekerja dalam hidup kita Oke Saya kasih Tiga momen Dimana roh kudus Bekerja Di dalam hidup kita Yang pertama Roh kudus Bekerja Di awal Hidup Iman kita Santo Paulus Dalam suratnya Kepada jemaat di Korintus Yang pertama Bab 12 Ayat 3 Mengatakan Tidak ada yang bisa Berkata Yesus Adalah Tuhan Kecuali Karena Roh kudus Iman kepada Yesus Itu hanya mungkin Karena Roh kudus Nah roh kudus Sudah bekerja Di sana Oke Untuk Mengetahui Bahwa Tuhan Itu ada Untuk mengetahui Tuhan yang Esa Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan Sang Pecipta Itu bisa dicari Dengan nalar manusia Sama seperti Romo Bayu Ganteng Itu bisa dengan mudah Dengan nalar manusia Ada namanya Santo Thomas Aquinas Dia beri lima Cara Mengetahui Keberadaan Tuhan Menggunakan Logika Saja Belum Pemikir-pemikir Yang lain Teolog-teolog Yang lain Dengan logika Nalar manusia Sudah bisa Mencapai Keberadaan Tuhan Tapi Permasalahannya Kita tidak hanya Berhenti disitu Iman kita Itu mengatakan Bahwa Tuhan Menjadi Manusia Dikandung Seorang wanita Sederhana Di sebuah Desa Nasaret Yang sederhana Tidak hanya Berhenti disitu Tuhan yang Menjadi manusia Ini pun Akhirnya Mati Disali Makanya Banyak orang Yang tidak bisa Menerima Yesus Kenapa Kok Tuhan Jadi manusia Kok Tuhan Kok bisa Mati disalib Gak mudah Diterima Di luar Nalar Manusia Tetapi Kita Iman kita Tidak hanya Berhenti disitu Tuhan Yesus Tidak hanya Wafat Tapi juga Bangkit Dan kemudian Hadir secara Penuh Di dalam Dalam Apa Ekaristi Yang kita Sambut Setiap Minggu Masa Tuhan Jadi Makanan Allah Pencipta Alam Semesta Masa Menjadi Makanan Wah Di luar Nalar Kepala Meledak Tetapi Bagi kita Orang-orang Katolik Hal-hal Seperti ini Biasa-biasa Saja Romo Tiap Hari Menyambut Ekaristi Tiap Hari Menyembah Yesus Yang adalah Tuhan Tiap Hari Kita Mengagumi Kisah Sengsara Dan Kebangkitannya Seperti Nafas Biasa Saja Kok Bisa Seperti Itu Padahal Orang lain Tidak Bisa Karena Roh Kudus Karena Roh Kudus Bekerja Di Dalam Hati Kita Satu Kedua Tidak Hanya Di Awal Hidup Kita Roh Kudus Juga Bekerja Menopang Menjiwai Dan Menghidupi Iman Dan Harapan Kita Siapa Yang Disini Ikut Novena Roh Kudus Semua Ya Baik Secara Langsung Maupun Online Siapa Yang Apa Namanya Lengkap Yang Tidak Pernah Absen Ada Ya Puji Tuhan Tidak Pisang Juga Ada Dalam Tujuh Karunia Roh Kudus Yang Kita Minta Pada Novena Itu Karunia Bahasa Roh Coba Kita Cek Ada yang Hapal Nanti Dapat Pohon Pisang Karunia Hikmat Karunia Nasihat Karunia Pengetahuan Karunia Anugerah Takut Akan Allah Karunia Keperkasaan Karunia Pengenalan Akan Allah Karunia Apa Kesaleha Iya Roh Bayu Pinter Dapat Pisang Ada Karunia Minta Bahasa Roh Tidak Ada Tapi Kenapa Tujuh Ini Penting Karena Tujuh Karunia Ini Bekerja Setiap Hari Menyopang Kita Kalau Kita Bisa Bertahan Sekarang Dalam Masa Pandemi Tetap Setia Pada Tuhan Tetap Memiliki Kasih Yang Luar Biasa Walaupun Hidup Susah Itu Ada Karunia Roh Kudus Yang Bekerja Karunia Apa Karunia Keperkasaan Saat Teman-teman Bisa Mengerti Apa Yang Diucapkan Romo Bayu Yang Diucapkan Romo Bayu Tidak Selalu Gampang Tapi Teman-teman Bisa Mengerti Itu Karunia Roh Kudus Karunia Apa Karunia Pengertian Ini Baru Dua Belum Tujuh-tujuhnya Saya Sebutkan Dan Bagaimana Karunia Ini Support Kita Setiap Hari Dan Tidak Hanya Itu Tanpa Roh Kudus Tidak Ada Ekaristi Tanpa Roh Kudus Tidak Ada Sakramen Tanpa Roh Kudus Romo Bayu Disini Hanya Olahraga Hanya Gerakin Tangan Begini 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 Juga Hanya Dengan Roh Kudus Roti Dan Anggur Menjadi Tubuh Dan Darah Kristus Coba Perhatikan Dalam Doa Sukur Agung Nanti Ada Bagian Yang Namanya Epiklesis Istilah Teknis Dimana Romo Secara Khusus Meminta Roh Kudus Hadir Dan Merubah Roti Dan Anggur Menjadi Tubuh Dan Darah Kristus Tanpa Roh Kudus Tidak Ada Ekaristi Tanpa Roh Kudus Tidak Ada Kitab Suci Kenapa Karena Roh Kudus Juga Mengilhami Setiap Penulis Kitab Suci Menjadi Sabda Allah Jadi bagaimana Kita lihat Roh Kudus Bekerja Secara Luar Biasa Di Dalam Hidup Kita Di Dalam Gereja Dan Yang Ketiga Tidak Hanya Di Awal Tidak Hanya Di Tengah Tapi Juga Di Akhir Dimana Roh Kudus Memberikan Buah Buah Rohani Ada Yang Tau Buah Buah Rohani Apa Saja Saya Juga Tidak Apal Tadi Bacaan Dari Galasia 5 Bab 2 2 Bacaan Buah Rohani Itu Adalah Kasih Sukacita Damai Kesabaran Kebaikan Kemurahan Hati Kesetiaan Kelembutan Dan Pengandalian Diri Ada Berapa Sembilannya Kalau Kita Lihat Hidup Kita Kalau Kita Tidak Mengalami Sukacita Dalam Hidup Kita Mungkin Kita Kurang Mengandalkan Roh Kudus Kalau Kita Kurang Mengasihi Dalam Hidup Mungkin Kita Kurang Berdoa Memohon Karunia Dan Buah Rohani Dari Roh Kudus Dan Terakhir Tanpa Roh Kudus Kita Tidak Bisa Masuk Surga Oh Yang Bener Romo Masa Tidak Bisa Ada Sebuah Dosa Yang Tidak Bisa Diampuni Ada Yang Tahu Dosa Melawan Apa Melawan Roh Kudus Bukan Hanya Melawan Bapak Bukan Hanya Melawan Putra Tapi Terhadap Roh Kudus Matius 12 30 Lalu Pertanyaan Romo Dosa Menghujat Roh Kudus Itu Seperti Apa Menurut Ajaran Gereja Silahkan Dicek Dari Katekismus Gereja Katolik 1864 Dikatakan Menolak Roh Kudus Itu Artinya Kita Tidak Mau Bertobat Sampai Akhir Kan Roh Kudus Ini Bekerja Menawarkan Pertobatan Setiap Hari Tapi Kalau Tiap Hari Kita Menolak Roh Kudus Dengan Tetap Hidup Dalam Dosa Yaitu Menghujat Roh Kudus Dan Keselamatan Pun Akan Hilang Ya Teman-teman Sekalian Kita Bersyukur Bahwa Roh Kudus Bekerja Setiap Hari Dalam Hidup Kita Dari Awal Di Pertengahan Sepanjang Hidup Kita Dan Akhir Hidup Kita Kita Bersyukur Atas Karunia Karunia Roh Kudus Kita Bersyukur Atas Peran Roh Kudus Yang Luar Biasa Di Dalam Hidup Kita Puji Syukur Kepada Roh Kudus Amin Bersyukur